memang kalau asal ini hutau sudah ada judul yang ada parisoran parisoran makanya ada yang berjodoh di parisoran iya, berjodoh yang ada di tempat ya? iya, ada di tempat. ada yang ada di tempat katolik, sahur mati, dan dana horbo ada 3 gereja di parisoran padanya seperti di parisoran di parisoran, di parisoran ini ada yang sejenis di parisoran tapi orang yang berlaku di sistem itu juga ada yang berlaku di parisoran di parisoran ke parisoran dan mesrasi ini karena mereka berlaku di parisoran ini mereka berlaku di parisoran Anak buru mahan ikan Jadi trompet ini ada yang berharap 300 Jadi ini tidak berjalan Saya berjalan bercuti Jadi kami sehingga berjalan buru Anak buru mahan ikan Jadi sebelum diberi sebentar Saya pendeta Reni Nenggolan. Saya pendeta Reni Nenggolan, Sarjana Teologi, lahir di Labuan Batu 11 Oktober 1989, umur saya sekarang 32 tahun. Menerima tahbisan pendeta di HKBP Jatiwaringin, Jakarta pada tanggal 11 Mei tahun 2014 yang lalu. Lamanya melayani di HKBP setelah menerima tahbisan pendeta 7 tahun 7 bulan, ditambah masa LPP calon pelayan atau vikaris selama 2 tahun. Saya telah melayani di HKBP Resort Nauli Danohorbo Distrik 2 Selindung, lamanya 4 tahun 10 bulan. Jumlah jemaat yang saya layani di HKBP Resort Nauli Danohorbo ini ada 9 jemaat atau 9 huria, di mana jemaat seluruhnya dari 9 jemaat atau 9 huria ini berjumlah 424 jemaat atau kepadu. Terima kasih. 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 Ketika saya menerima SK perpindahan saya dari HKBP Resort Nauli Danohorbo ini pada bulan Oktober tahun 2016 yang lalu, dan realisasi perpindahan saya pada Februari 2017. Nah, ketika itu kami berangkat menuju HKBP Danohorbo ini Sabungan atau Induk Resort. Yang pertama sekali menjadi perhatian saya adalah medan pelayanan atau jalannya, di mana jalan dari Simpang Paricoran menuju Induk Resort ini pada saat itu masih sangat sulit. ya, ada jalan yang rusak, jalan berbatu-batu, belum seperti saat ini. Karena kalau jalan pada saat ini mulai dari tahun 2019 itu sudah di aspal, sudah di hot mix. Sebelumnya itu jalannya sangat sulit dijalani, baik dengan sepeda motor maupun mobil. Itu kesan saya loh, bagaimana nanti saya ini melayani kalau medan pelayanannya begitu sulitnya. Nah, itulah kesan pertama saya ketika saya ditempatkan di HKBP Resort Nauli Danohorbo ini. Nah, banyak tantangan amanginang, sangat banyak. Apalagi sebagai perempuan pendeta, partohonan ya, perempuan partohonan pendeta. Nah, tentu apalagi seperti HKBP Resort Nauli Danohorbo ini, belum pernah pendeta resortnya perempuan, baru saya pertama sekali pendeta resortnya perempuan. Sama seperti di Resort Damesai Nungguta, tempat saya melayani sebelumnya. Jadi saya menjadi pendeta resort perempuan pertama di gereja itu. Tentu banyak tantangan, ya. Tanggapan-tanggapan dari parhalado, dari penatua, baik jemaat, ini bagaimana? Ya, mampu enggak ini, inang ini, melayani? Sebab sebagai perempuan, ya, bagaimana? Ada keterbatasan-keterbatasan, apalagi kalau sudah menikah, punya anak, ya, punya menikah, punya suami, punya anak, bagaimana seorang perempuan pertohonan ini bisa membagi waktu dengan keluarga, ya, dengan anak, ya, dan juga fokus untuk melayani di tengah-tengah jemaat atau gereja. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri bagi saya. Tapi puji Tuhan, selama ini sudah saya jalani, ya, tujuh tahun, tujuh bulan saya melayani sebagai perempuan pendeta. Tuhan menguatkan saya untuk melakukan segala pelayanan saya. Tuhan menguatkan saya untuk melakukan segala pelayanan saya. Jangan tiga, kita langsung? Tuhan! Tahun hari ini, jam saja, dewasa puluh minit. Sangat oke, adik-adik, sekolah pintu, bodoh siang satu majok. Tujuh apa? Atau apa? Ya, setengah jam saja. Bodoh siang majok. Dengan lampu, itu tidak bisa atau lebih jauh, Seja Edo, Mereka, Seja Edo, Tumur, ini harus kita beberapa jam. Terus, besoin- continued Medicare, saluran, których sampai kemampiyakan dariion, terlebih siang. Itu saja, ya. Sepertanya tujuh konsak terbilangan kita tahu. Tunggal, seperti yang anda tahu, situation, ya. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jadi peluangnya adalah pertanian Jadi kalau sebagai pendeta yang melayani di HKBP Resort Nauli Dana Horbo ini peluangnya adalah pertanian, peternakan Jadi kita bisa menggunakan waktu luang kita untuk melakukan kegiatan lain seperti bertani Memang di sini di lokasi pergodungan ini suami saya melakukan bertani Contohnya menanam jagung, sayur-sayuran ketika ada waktu luangnya Nah di samping itu juga memelihara ayam Ayam dan kami pelihara Pakannya juga dikelola, dibuat oleh suami saya Nah ini satu peluang Tapi dengan catatan tidak boleh meninggalkan pelayanan Karena hanya bertani, beternak pelayanannya tertinggal Jadi saya tidak pernah itu meninggalkan pelayanan saya Karena pekerjaan-pekerjaan sampingan yang saya sebutkan tadi Nah masa-masa sulit yang pernah saya alami Amang Inang dalam pelayanan saya di HKBP Resort Nauli Dana Horbo ini tentu banyak Saya mulai ketika saya pindah ke sini Pada saat itu saya sedang mengandung tiga bulan Anak pertama saya Nah bagaimana saya bisa melayani kepagaran-pekeran saya yang jauh Ada sembilan jemaat Yang dekat itu, yang dekat dan jalannya bagus Hanya tiga Jadi enam lagi kepagaran saya itu Jalannya berliku-liku Mendaki Batu-batu Ada juga jalan yang rusak Ada tanah, licin Apalagi pada saat hujan Hujan turun sangat sulit untuk dikendarai Jadi pada saat itu Bagaimana ini saya melayani Pada saat itu saya sedang mengandung atau sedang hamil tiga bulan Tapi puji Tuhan Tuhan menguatkan Nah saya bisa melakukan pelayanan-pelayanan saya sampai kepagaran terjauh ya HKBP Batu Nabolon Tidak pernah saya tinggalkan Dan sangat jarang saya meminta contohnya Selagi saya di Resort Selagi saya di sini Saya sangat jarang meminta bantuan dari teman atau pendeta lain Dari gereja lain Denominasi lain Contohnya Amang tolonglah layani pagaran saya Karena jauh Lalu saya minta teman yang layani Saya sangat jarang Selagi saya di sini dan selagi saya sehat Selagi saya bisa Saya akan melaksanakan pelayanan saya tanpa meninggalkannya Walaupun pelayanan itu sangat jauh dan jalannya sangat susah Saya akan usahakan siapapun yang bisa menemani saya Apa itu sin tua Kalau suami saya tidak bisa atau berhalangan Karena suami saya kerja Saya minta tolong kepada jemaat Atau naposo Mendampingi saya Nah sebenarnya saya bisa menggunakan sepeda motor Tapi kalau untuk medan yang sulit Apalagi licin Ya mungkin saya juga memiliki keterbatasan Takut untuk membawa sepeda motor itu Takut jatuh ya Nah itulah masa-masa sulit yang saya alami Secara internal dari diri saya sendiri Secara eksternal dari luar Dari jemaat Atau dari luar diri saya sendiri Tentu banyak Masa-masa sulit Yang dihadapi dalam melayani Apalagi jemaat kita itu yang dominannya petani Jadi ketika kita hendak melakukan satu kegiatan Di tengah-tengah gereja Di tengah-tengah huria Misalnya saya buat contoh ya Oh Inang kita buat PHD Inang Kapan Inang? Hari biasa bisa? Enggak Harus hari minggu Semuanya harus hari minggu Kegiatan harus hari minggu Karena mulai dari hari Senin pagi Sampai hari Sabtu sore Jemaat kita itu Sebagian besarnya bisa saya katakan 90% bertani mereka ke ladang Ke sawah Bahkan ke hutan Kalau ibu-ibu bertani berkebun Menanam apa namanya Padi di sawah Jagung di ladang Kopi coklat Itulah pekerjaan para ibu-ibu Dominannya Lalu bapak-bapaknya Saya lihat di sini Ke hutan Ke tombak Untuk Apa namanya Mengambil getah Apa namanya Tusam Atau pinus Ya pinus Jadi Mereka itu bekerja dari pagi Sampai sore Begitu saya lihat Tantangannya Jadi untuk melakukan Satu kegiatan Ketika Seorang pendeta Atau pelayan bersemangat Bersama dengan penatua Parhalado Kita menghadapi Tentangan dari jemaat Kita buat Kegiatan ini Kegiatan ini Kalau di hari biasa Sangat sulit Maunya hari minggu Tapi bagaimana Saya melayani Semua itu Kalau pada hari minggu Sementara Saya harus melayani Ke jemaat-jemaat Pagaran saya Kalau di Indoreset Di awal saya Berkotbah Atau melayani minggu itu Sekali satu bulan Pada awal bulan Di samping itu Pada perayaan-perayaan besar Misalnya seperti Jumat Agung Pasca Hari Kenaikan Hari Pentecostal Natal-natal Seperti ini Tentu saya stay Lebih banyak Saya melayani Di Indok Resot Atau Sabungan Nah ini tantangan Dari jemaat Kalau dari Parhalado Banyak juga Tantangan Tapi Saya Bagaimana menjalin Relasi dengan Parhalado Atau Sintua Saya jalin Relasi Dengan mereka Bagaimana Kami bersama-sama Kerjasama Komunikasi Untuk melakukan Pelayanan-pelayanan Di Pagaran Jadi ada Pemberdayaan Kepada Para Uluan Huria Atau pimpinan jemaat Kepada Para Parhalado Jadi Memang Saya melayani Di sini Saya sendiri Amang Enang Pada waktu Sebelum-sebelumnya Terakhir 2019 Masih ada Calon pendeta Di Indok Resot Ini Yang melayani Bersama saya Nah Setelah Setelah Terjadi Pandemi virus Corona COVID Pelayanan di gereja Pun berkurang Dibatasi Jadi pada saat itu Tidak ada lagi Calon pelayanan Yang kami terima Di Indok Resot Ini Ya Jadi Saya melayani Sendiri Bersama dengan Pimpinan-pimpinan jemaat Delapan Huria Pagaran Dan Parhalado Ya Yang saya layani Jadi Di HKBP Resot Nauli Dana Horbo Ini Sembilan jemaat Ya Parhaladonya Sudah termasuk Saya di dalamnya Kami Ada 69 Orang Ya 69 Orang Termasuk Calon Sintua juga Di dalam 69 Orang Sembilan gereja Atau sembilan Huria Nah itulah Amang Inang Yang boleh Saya ceritakan Tentang Tentangan Ya Dari luar Ya Untuk Pelayanan saya Surah Terima Terima Akses perdelenan ini yang sehubungan mengenai resa itu kuryata agak padang bulanon mengenai tutup padang bulanon matcaimoldo amang delenon molo roma uden jok-jok mah songon inang pandeta rotu hulutat tahun lau makubasi dihuliaon terlebah akka amang inang alani situasi ngedel matcaimoldo amal mulia temari tuhan dipergugui dohami lau mangulahon akka bulan nami dohut mangulahon pembangunan nihuriat tahun bui gb songon agak lumayan di bagasapai di bagasap sederion alai enang pesongoni saya tongdo martahik kami doh akka bangunan liburia doh urus liburia daun saya mar harap rupiah kami itu pembangunan nih palas-palas nah terutama palas-palas ini gb songon nah saya kolok beri kamidang sesuai bi tubangunan fisik nih gb songon rai nggia mak tuaka arisi gb songon lo tau-taun beri kukna buhim sehidus tahinami lau batu pahoni asalam ulinian gb songon jadi mau lusongon secara parmingguan nih gb songon gb songon molo bagian ama kurang do haringga soni parmingguan malah molo inah secara khusus krodok saya ada sarumat tangga tersungguan imah molo aku bisa nami dihuryat tah kbp batu neburunun molo hami mak perhala di so perjolok ngolo palak saya ada ma perempuan tinggal do merdana huryai tinggal do hukubah sami huryai ditonggah tonggah huryau tinggal diperhaladu merhubah di keduanya yang berikut teriutu pacarian sehara aja orang merhubah orang merjagung lain dana apal berhubah ngotik 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 merdadang petani merkopi jagung dan juga berhubah dengan saya songoni ngotik ngotik jadi songoni memang di daerah di HKBP pengurian pengurian songoni songoni ulang jemaat di HKBP paringsoran songoni akab pertanian dok naboy diulang kemenyahan kopi jagung jahe tadi cabai itulah yang penghasilan jemaat HKBP paringsoran ini songoni kegiatan kegiatan manang organisasi di tonga tonga nih huriah kami paringsoran korina sada parari kamis dot remaja baru sekaligus sekolah minggu iya hal-hal yang menguatkan saya dalam melayani sebagai pendeta perempuan pendeta tentu yang menguatkan saya itu pertama sekali sebelum saya menikah tentu orang tua jadi orang tua saya selalu memotivasi saya jadi saya bercerita ibu saya ibu saya sekarang telah apa namanya janda tapi dia tetap mendukung saya mulai sekolah jadi bapak saya itu cepat meninggal Amang Enang pada saat saya kuliah masih semester dua ayah saya sudah meninggal pada saat itu ayah saya berumur 44 tahun dan ibu saya dan ibu saya berumur 38 tahun jadi ibu saya selalu memotivasi kau sudah kuliah DCT nah kau harus selesaikan sekolahmu dan kau harus jadi pendeta seperti yang kau inginkan dan yang diinginkan oleh orang tua saya terlebih ayah saya yang sangat sangat ingin borunya atau putrinya menjadi seorang pendeta jadi motivasi pertama yang menguatkan saya adalah keinginan ayah saya itu ya ayah saya yang telah meninggal dunia ibu saya nah baru setelah saya menikah ya saya menikah dengan Amang John Martanto Tasoid ya dia seorang guru guru SD dia sangat memotivasi saya sangat mendukung saya ya sebagai seorang pendeta sebagai perempuan pendeta tidak pernah menghalangi pelayanan saya apapun apapun pekerjaan di rumah ya bisa di handle atau jangan menjadi penghalang untuk melayani bahkan dia bersedia menemani saya ke pagaran kalau ketika dia tidak bekerja ya karena dia seorang guru ya setelah pulang sekolah selagi bisa mendampingi saya dia selalu dampingi dia antar dia temani saya pelayanan sampai ke pagaran-pagaran jauh pun ya dia selalu mendukung saya selagi bisa ya jadi selalu dia tanamkan ya saat ula tohonan ni ni nak sungguh ni tuah kan jadi saya lakukan pelayanan-pelayanan jadi itu yang mengatakan saya ya orang tua suami dan juga tentunya anak saya ya anak saya dua orang ya anak pertama seorang perempuan umurnya empat setengah tahun dan anak kedua seorang perempuan umurnya enam bulan jadi mereka lah yang menyemangati saya seorang sejarah berdiri na HKB utakun-burun berdiri tahun seribus seratus lima pulau elu majai huriaun siyan HKB aik tangga resot garoga pada bulan 4 yang lalu tanggal 18 April gereja ini melaksanakan pesta pembangunan terpadu Resot Nauli Danohorbo pada tanggal 18 April 2021 dan melanjutkan proses pembangunan di gereja ini seperti melantai keramik pelapon pengecatan dan membangun palas-palas selesai pada akhir Juli 2021 yang lalu kalau Amang Enang pernah mendengar tentang kabar Dusun Utagurgur yang di lockdown karena kena apa namanya COVID-19 pada waktu yang lalu bulan 4 atau bulan 5 ya inilah lokasinya dan jemaat kita pada saat itu 26 kakak berjumlah 70 orang ikut juga positif COVID-19 pada saat itu dan mereka menerima atau mengalami lockdown selama 14 hari dan memperoleh bantuan dari HKBP juga para donatur dari gereja-gereja HKBP lainnya begitu cepatnya bantuan-bantuan itu datang setelah saya menginformasikan kejadian yang terjadi di Dusun Utagurgur ini di saya tangga khususnya jemaat HKBP Utagurgur ini jemaat kita 70 orang itu tentunya kita memiliki banyak program baik program-program dalam tiga panggilan tugas panggilan gereja ini koinonia marturia dan diakonia itu kita laksanakan segala program itu nah koinonia ini kita sering melaksanakan kegiatan-kegiatan di tingkat resot seperti bentuk parheon parheon sekolah minggu saya resot parheon remaja saya resot parheon ina saya resot dan lain-lain itulah bagian koinonia nah bagian marturia kita laksanakan bagaimana pimpinan-pimpinan jemaat dan para lalu resot itu ya mereka apa namanya mengunjungi ya saling mengunjungi huria-huria atau gereja-gereja lain dalam sembilan jemaat saya saya buat tukar mimbar atau tukar parjamita pengkokbah ya antara pimpinan jemaat yang satu dengan yang lain dan perhadapan resot ya supaya mereka bisa memberitakan apa namanya firman Tuhan ya tentunya dengan pembekalan sermon resot ya nah untuk diakonya kita laksanakan juga dan saya apa namanya saya tekankan kepada pimpinan-pimpinan jemaat itu untuk melakukan pelayanan-pelayanan diakonya di tengah-tengah jemaat ya anak-anak berprestasi ya pendidikan berikan hadiah hadiah-hadiah yang mendukung mereka yang memotivasi mereka menyemangati mereka untuk belajar di tengah-tengah jemaat nah itu beberapa gambaran secara garis besarnya di tengah-tengah pelayanan di resot tapi satu andalan kami yaitu program Pesta Pembangunan Terpadu sebenarnya namanya itu Pembangunan Terpadu Seresot Naulidana Horbo nah mengapa namanya Pembangunan Terpadu nah bagaimana sembilan jemaat sembilan huria di resot Naulidana Horbo itu bersama-sama memikirkan ya mendukung pembangunan-pembangunan fisik gereja di gereja-gereja Seresot Naulidana Horbo karena ketika saya mulai melayani di HKBP Resot Naulidana Horbo ini ya di dalam lima tahun ini saya melihat begitu banyak apa namanya pagaran yang saya layan itu yang butuh pembangunan secara fisik ya gereja HKBP Batu Nabolon yang paling terjauh dari sini kurang lebih 14 km pada saat itu saya kunjungi mereka masih lantai tanah ya bangunannya pun hanya batu-bata tanpa plaster masih kan masih begitu ya nah tapi memang sudah ada usaha-usaha dari para pendeta sebelumnya untuk membangun itu mulai dari papan dan lain sebagainya nah saya hanya melanjutkan saya hanya melanjutkan saja supaya pembangunan itu bisa dilanjutkan begitu nah KBP Padang Bulan juga demikian lantainya masih lantai kasar ya masih batu-bata begitu belum di-flapon belum apa belum di-cat ya demikian juga pengorian ya dan HKBP Huta Gurgur dan yang lain-lainnya sehingga kami bersatu hati melalui rapat Resot ya rapat awal tahun program Resot selalu ya mencantumkan ini program pembangunan terpadu ini jadi kita buat jakwal melalui rapat misalnya tahun ini kita kasih jata dua gereja yang membangun ya dua gereja yang membangun fisik apa yang dibangun diterangkan dalam rapat Resot mereka membuat permohonan misalnya tahun ini inang HKBP Batu Nabolon dulu HKBP Padangbulan HKBP Pangorian atau Saur Matio Parinsoran atau Danohorpo boleh para Sendomang Sibak Ganding Utagurgur mereka membuat permohonan tapi jatahnya dua satu tahun dan itu kita buat pelaksanaan pesta pembangun terpadunya biasanya bulan April dan bulan Oktober karena bulan April itu baru selesai panen Amang Inang jadi kalau baru selesai panen padi ya biasanya ya penghasilan jemaat kita meningkat dan mereka partisipasinya juga lebih terbuka untuk mendukung pembangunan pembangunan gereja baru bulan Oktober ya kita laksanakan ya sebelum pesta natal nah jadi puji Tuhan ini terlaksana dengan baik setelah program pembangunan terpadu ini kita laksanakan mulai tahun 2019 tahun 2019 kita laksanakan di HKBP Batu Nabolon terjauh dan HKBP Padang Bulan nah puji Tuhan gereja mereka sudah selesai ya dibangun sudah lantai keramik sudah pelapon sudah cat ya sudah ada kamar mandi ya dan lain-lainnya Padang Bulan juga demikian tahun 2019 bulan Oktober tahun 2020 program terpadu program pembangunan terpadu tidak bisa kita laksanakan karena tantangannya pandemi virus corona dimana ada gangguan-gangguan di bidang ekonomi jemaat kita ya tentu pendapatan mereka berkurang tantangan mereka banyak jadi kita bersatu hati pada saat itu sepakat stop dulu lah ya kita lanjut lagi tahun 2021 Aprilnya HKBP Utagurgur ya HKBP Utagurgur sudah membangun ya sudah lantai keramik sudah pelapon sudah plaster sudah cat dan juga membangun palas-palas ya sudah ada sebelumnya belum ada dan lanjut pada bulan Oktober lalu 2021 HKBP Pangorian ya itu memang sudah di lantai keramik ya atas partisipasi atau bantuan donasi dari anak rantau mereka nah kita sudah laksanakan pesta mereka untuk mempelapon gereja nah pada bulan Oktober lalu dan akan dilaksanakan awal 2022 karena pada saat ini sudah mepet waktunya udah mau natal jadi gak sempat jadi awal 2022 mereka akan mempelapon gereja dari hasil pesta pembangunan terpadu tadi di samping itu Amang Inang memang untuk hal pembangunan gereja saya selalu menjalin komunikasi mencari relasi terutama anak-anak rantau saya laksanakan itu lacak anak rantaunya misalnya gereja ini anak rantaunya siapa-siapa dimana minta kontaknya nah saya kontak atau pertemanan di EHB ya kita beritakan kita beritakan pelayanan-pelayanan di samping itu HKB Peresok Noli Dano Horbo juga ada page atau halaman facebooknya yang bisa dilihat oleh seluruh anak rantau jemaat dimanapun berada Amang Inang jadi mereka tahu mereka mengetahui oh gereja kita akan pembangunan terpadu lalu saya katakan apa partisipasi Amang Inang kalau boleh bantulah ya sedikit banyaknya lalu mereka membantu nah puji Tuhan itu terlaksana dengan baik ya itu itulah program andalan yang saya pikir bisa dilanjutkan atau bisa dilaksanakan untuk membangun fisik fisik gereja-gereja di Ibu Napasogit atau di kampung halaman seperti di Resot Naulidana Harbo ini ya di Kecamatan Garoga nah mudah-mudahan bisa dilanjutkan ke tahun depannya untuk pembangunan terpadu nah jadi dari sembilan gereja sembilan jemaat yang terkabung di HKBP Resot Naulidana Harbo ya sudah semua lantainya sudah keramik ya sudah batu-bata sudah tembok dan sudah dicat dan sudah pelaponnya hanya Pangorian ini menyusul ya semua sudah sudah beres itulah tentang program pembangunan terpadu istilahnya huria yang satu membantu huria yang lain tapi dalam satu Resot ya dalam satu Resot masih dalam satu Resot sembilan jemaat saling membantu ya di dalam program ini demikian tentang program andalan dari HKBP Resot Naulidana Harbo yaitu pembangunan terpadu saya sendiri ketidakun di Panggulau ini di Nangisongon saya ada pendeta para Puan saya sangat bersyukur menduk melihat itu Tuhan tanah bahasai atik saya ada para Puan di Nangisong dan saya lalai menang di Lopahun inangi tugas di atik saya saya melalui medan sedalanan yang antar Resot yang antar huria di Resot Naulidana Harbo mula saya mengatakan baga dalam di huria KBP pada saya kembali yang antar yang antar saya melalui dalam ikan merkereta memulis medan yang antar yang antar di Tungdo di inangi dan lupa di tugas dan lupa di luna mula temari Tuhan yang di inang Reni Burnenggulan yang menghidupi yang menghidupi 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 Najina Lone mula taringut pelayanan ini pendeta kami sendiri memang sangat kagum luar biasa pelayanan ini pendeta mula itu huria KBP Batu Nabodono rakyat malas sampai dalam Tuhan itu huria KBP Batu Nabodono dalam maul dalam musim mudan lupur rakyat patah semangat mulai nang padita lau mengoloi kami makunjungi kami itu huria tanong nang tersoni memang naring keselamanku hingga sedok jadi berjudi nang menghidupi huria tak tinggalan merdala dur dinggan ditong tanggungan di huriai Pak kubasyon ini pendeta resort buruneng golan memang bagus kami jemaat AGP sama penge 2 di agai pastoral kami sangat mendukung kepada pendeta resort ala berkami Pak kubasyon ini di sia huria resort nauli dan akrab berkese tinggalan ke-2 ke-2 berkese di berkese di berkese di berkese di berkese dengan diri dari rosa dan kemudian mereka berjaya di belakang, dan mereka berjaya dan berjaya. Karena sudah ada yang menghasilkan kebijakan. Jadi, untuk menonton, mereka berjaya di belakang. Jadi, mereka berjaya di belakang kebijakan. Sebagai kebijakan, dan diperlukan keadaan yang berusia memang tidak bisa menemukan keadaan yang berusia dan berusia yang berusia Saya ingin mengerti pelayanan di Pak Dita Resot saya ingin melihat saya di Bata tetap berusia Saya berpikirannya di pelayanan, dihuriya pada umumnya Resort Naulidana Horbo untuk masalah situ itu roha. Pada umumnya, dihuriya pada umumnya. Pada umumnya, dihuriya pada umumnya Resort Naulidana Horbo. Pada umumnya, dihuriya pada umumnya, dihuriya pada umumnya, dihuriya pada umumnya. Pada umumnya, dihuriya pada umumnya, dihuriya pada umumnya. 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 Saya secara pribadi sangat mengapresiasi kinerja dari pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Di bawah pimpinan Bapak Bupati, Bapak Nixon Nababan. Karena pada masa pelayanan saya di sini, beliau yang menjadi pimpinan di Kabupaten Tapanuli Utara. Nah, saya menilai pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara memberikan perhatian secara khusus pada kesempatan Garoga ini. Nah, secara khusus dalam daerah wilayah pelayanan saya di Resort Naulidana Horbo. Karena pelayanan-pelayanan saya, kepagaran-pagaran saya tadi sudah cerita, ada enam huria di mana medan pelayanannya lumayan sulit. Jalannya sulit, batu-batu, tanah, licin. Terkadang kalau hujan turun, terjadi longsor. Dan kita harus jalan kaki untuk sampai kepada jemaat yang harus kita layani. Nah, jadi saya melihat pemerintah memberikan perhatian khusus di mana jalan-jalan yang sulit itu, sering saya posting amang enang. Jadi, saya posting di page atau halaman Facebook dari Resort Naulidana Horbo, HKBP Naulidana Horbo namanya. Saya posting itu, setiap pelayanan saya yang jalannya susah-susah, sulit-sulit, saya posting. Supaya pemerintah melihat bagaimana keadaan jalan sampai ke pulau-pulau-pulau desa di Kecamatan Garoga ini. Nah, puji Tuhan mereka memberikan perhatian langsung direspon pemerintah Kabupaten Takpenuntara. Jalan-jalan yang sulit itu diperbaiki atau paling tidak diturunkan alat berat. Seperti video saya dalam hinggu ini ya, Sima Torkis sudah dibuka, pelebaran jalan dengan alat berat. Sebelumnya itu jalan setapak, jalan setapak melalui hutan, kurang lebih 3 km harus berjalan sampai kepada daerah pelayanan di Sima Torkis itu. Nah, dan lain-lain sebagainya lagi, masih banyak. Dan setelah di dalam 5 tahun ini pelayanan saya, sudah banyak jalan yang diperbaiki. Sebelumnya Kuta Gurgur itu jalan sangat licin. Saya berapa kali harus jalan kaki itu kalau susah. Tapi sekarang sudah dirabat, sudah diperbaiki, sudah pengerasan. Ke Paricoran juga sudah ada rabat, pengerasan. Ke Sarmatio sudah ada pengerasan. Ke Pangorian, ada juga pengerasan. Memang jalan yang tersulit yang saya layani adalah rutenya dari Induk Resort menuju Pangorian. Ya, itu saja. Kurang lebih 11 km itu kan. 11 km yang jaraknya dari Induk Resort menuju HKBP Pangorian. Pangoran kita yang terjauh ya. Pangorian, Padang Bulan, dan Batu Bolon. 11 km, jalannya batu-batu, licin. Tapi ketika saya posting itu ya, ya puji Tuhan lah. Responnya baik, ya segera dilakukan survei dari pemerintah ke pemerintah dan mudah-mudahan pada waktu yang akan datang bisa pengerasan. Paling tidak kalau tidak bisa asfal pun bisa pengerasan batu-batu supaya jangan licin. Kalau hujan turun bisa sepeda motor begitu naik sampai ke tempat pelayanan saya. Demikian juga Padang Bulan ya. Udah pengerasan juga rabat sampai ke Batu Bolon yang terjauh. Dan Simator Kis yang sudah pembukaan jalan ya dengan alat berat. Jadi itu semua amang inang terjadi kalau kita memberikan perhatian dan menjalin relasi dengan pemerintah setempat. Mulai dari pemerintah desa, pemerintah kecamatan, sampai ke tingkat kabupaten Tapanuli Utara. Saya pikir itulah cerita saya tentang pembangunan-pembangunan jalan yang mendukung pelayanan saya. Saya sangat berharap ini jalan diperbaiki supaya saya lebih gampang, lebih mudah mengendarai sepeda motor sampai kepada medan-medan pelayanan yang sulit tadi yang saya ceritakan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.